Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anakku semua Kembali lagi bersama saya Setiawan Hindato Untuk mata pelajaran perbaikan panel bodi Pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari dari Klasifikasi konstruksi bodi kendaraan Dimana pada awal perkembangannya Bodi kendaraan dibuat dari bahan kayu Itu sekitar tahun 1896 sampai dengan 1910 Kemudian berganti menjadi besi baja atau logam Yang memiliki kekuatan lebih baik Tetapi memiliki kelemahan bobot yang berat Secara perurutan bodi kendaraan bergeser menggunakan plak Berkembang lagi menggunakan bodi aluminium Dan tren sekarang bodi kendaraan sudah banyak yang menggunakan fiberglass Yang memiliki bobot sangat ringan Untuk klasifikasi bodi kendaraan Di sini ada konstruksi luar dan konstruksi dalam Pada konstruksi luar Konstruksi luar adalah tempat menempelnya berbagai macam panel Bagian ini terdiri atas beberapa panel yang disatukan dengan beberapa jenis sambungan Dan dapat dilihat dari luar Sedangkan konstruksi bagian dalam Terdiri atas komponen-komponen yang terdapat di dalam bodi kendaraan Untuk yang pertama konstruksi luar kendaraan Bagian konstruksi luar terdiri atas beberapa bagian Antara lain Bumper Engine hood Atau tutup mesin Pintu-pintu Sunroof Atau lubang di atap kendaraan Agar sinar matahari atau udara bisa masuk Roof heat leaning Atau atap bagian dalam Selanjutnya ada fender Atau bodi samping di dekat roda depan Kemudian ada kaca Boot lid atau deck lid Atau tutup bagasi belakang Kemudian lampu-lampu Dan selanjutnya radiator grill dan lain sebagainya Pada gambar ini Anak-anakku semua bisa melihat Untuk nomor satu itu adalah atap kendaraan Kalau tadi sempat disinggung ada sunroof Sunroof itu atap lubang di atap kendaraan tersebut Kemudian yang nomor dua Sebelah kanan itu ada engine hood Atau tutup mesin Penjabarannya nanti di pertemuan selanjutnya Kemudian yang ketiga Dudukan kaca depan Yang keempat Fender depan Nomor lima adalah grill Nomor enam molding Nomor tujuh lampu depan Nomor delapan lampu kota atau senja Nomor sembilan lantai kendaraan Nomor sepuluh pintu kendaraan Atau pintu depan Nomor sebelas pintu belakang Nomor dua belas pilar Nomor empat belas Bumper belakang Dan nomor lima belas adalah Deng lid Dan untuk konstruksi luar kendaraan Bisa kalian lihat Pada gambar berikut ini Nomor satu itu adalah lantai Bodi Unit lantai bodi Yang nomor dua rangka bodi samping Nanti bisa dicek gambarnya Diperhatikan Nomor tiga Dudukan kaca depan Nomor empat Kol dan desk panel Nomor lima Unit rumah roda depan Nomor enam Panel instrumen Nomor tujuh Kol samping Nomor delapan Bodi dudukan engsel Nomor sembilan Roof panel Nomor sepuluh Penyang garuf Nomor sebelas Bagian belakang bodi Dua belas Bodi tengah belakang Nomor tiga belas Dudukan kaca belakang Nomor empat belas Bagian akhir bodi Nomor lima belas Dudukan radiator Dan nomor enam belas Adalah dash panel Nanti anak-anakku semua Silahkan dicermati kembali Pada gambar berikut Ya itu adalah konstruksi luar Dari kendaraan Mungkin itu saja untuk Perkemuan pada Kesempatan kali ini Terima kasih sudah menyaksikan Video pembelajaran kali ini Dan sampai jumpa Di video-video Pembelajaran selanjutnya Tetap semangat Dalam Masa pandemi seperti ini Semangat belajarnya Salam sehat SMK Bisa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton